Ya pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersahabat keluarga melaksanakan sholat idul adhas 1445 hijriah di Masjid Rahmatullah Kelurahan Rengas Condong Kejambatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Selain melaksanakan sholat id, Bupati MFA juga terlihat menyumbangkan hewan kurban di mana kurban merupakan momentum keikhlasan hati dalam berbagi Senin pagi 17 Juni 2024 Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersahabat keluarga menjalani sholat idul adhas 1445 hijriah atau 2024 Masehi di Masjid Rahmatullah Hutan Lindung Kelurahan Rengas Condong Kejambatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Bupati Fadil didampingi asisten 1 Sede Batanghari Muhammad Rifai Kadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari Patoni para Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta para Jamaah Masjid Rahmatullah Hutan Lindung Dalam momentum tersebut Bupati Fadil juga memberikan hewan kurban sehingga terpantau di masjid tersebut ada 4 ekor sapi dan 5 ekor kamping yang dikurbankan baik dari masyarakat setempat maupun pemerintah Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan momentum hari Raya Idul Atta ini mengajarkan para umat untuk ikhlas dan bertakwa kepada Allah SWT salah satunya dengan cara berkurban yang nantinya akan dibagikan ke sesama masyarakat dan momentum ini telah dicontohkan langsung oleh para Jamaah Masjid Rahmatullah yang berkurban cukup banyak dan semoga ini juga akan terus menular dengan daerah lainnya dan ini semua yang dilatihkan diperlati di Bupati Batanghari banyak tugas kita, banyak kerjaan kita tapi yang sudah bisa dicocokkan sama-sama maka kan ingat itu kita buat batanghari menjadi bupati dan Allah memberikan kebutuhan itu biasa sebagai Bupati Batanghari kita akan melihat kesibukan kita kekompakan kita Bupati Batanghari biasanya kalau menjalankan keadaan itu untuk tahun sejujurnya lagi setahun sejujurnya sudah tinggal keupulan berkada siap, damai ini salah satu ramah mulai yang diberikan kepada Bupati Batanghari benar-benar ini jadi pengingat bagi ini semua bahwa apabila ada kemampuan maka banyak kemampuan bisa dimerselesaikan sementara itu dirinya berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari saling bahu-membahu memajukan Kabupaten Batanghari dengan cara bertakwa kepada Allah SWT dan dirinya juga berharap agar Kabupaten Batanghari kehidupannya semakin baik dan maju Selamat teriadi, Cek TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati